Ayah Bima Yudo mengaku tersinggung dengan Gubernur Lampung, ini alasannya. Orang tua TikToker Bima Yudo, Au Bimas Reborn, Juliman mengaku dirinya diminta untuk meminta maaf kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi terkait video viral Bima di media sosial, Medsos, yang mengkritik provinsi Lampung tidak maju-maju dan menyebut, Dajjal. Permintaan itu diketahui saat Juliman mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Lampung Timur. Bahwa hari ini saya sudah bertemu dengan Wakil Bupati Lantim yang menyarankan kepada saya untuk meminta maaf kepada Bapak Gubernur Lampung atas video viral Bima, kata Juliman, Jumat, 14 April 2023, lalu. Meski demikian, Juliman, selaku Bapak Bima Yudo Saputro, Au Bimas Reborn, menyesalkan bahasa yang disampaikan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat berkomunikasi lewat telepon Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi ketika mengklarifikasi masalah video TikToker Bima, anaknya. Memang benar saya merasa tersinggung dengan bahasa Bapak Gubernur yang mengatakan kepada saya via telepon bahwa saya telah salah mendidik anak, kata Juliman. Namun, menurut dia, ia sudah meminta maaf kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi, terkait dengan video yang viral di medsos tersebut, kemudian Gubernur Lampung sudah memaafkan, namun tindakan hukumnya tetap berjalan. Meski demikian, belum ada klarifikasi dan permintaan maaf dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi terkait pernyataan salah mendidik anak tersebut. Juliman menyatakan, selaku orang tuanya, tindakan yang dilakukan anaknya Bima dalam memberikan kontribusi lewat kritikan di medsos untuk kemajuan provinsi Lampung tidak ada penghargaan atas prestasinya. Bima frustrasi dan kecewa atas yang dialaminya karena tidak ada penghargaan atas prestasinya, kata Juliman. Ada pun informasi yang menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian, Juliman membantahnya. Bahwa intimidasi dari pihak kepolisian, dapat saya pastikan itu tidak benar, tidak ada, kata Juliman saat disambangi Kapolres Lampung Timur AKBPM Rizal Mucetar, Jumat. Dalam keterangan yang diterima Republika, Sabtu, 15 April 2023, dari Kabit Humas Polda Lampung Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad, Kapolres Lampung Timur AKBPM Rizal Mucetar mengatakan, kedatangan ia dan anggotanya ke rumah orang tua Bima untuk memastikan apakah ada intimidasi dari anggotanya. Saya memerintahkan Kapolsek beserta anggota untuk melakukan patroli untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk keluarga Bapak Juliman. Sebagai antisipasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga Bapak Juliman, kata Rizal. Terima kasih telah menonton!